Saya suka dengan suasana seperti ini Saat-saat tenang Sebelum azan berkumandang Mungkin terdengar sepele sih bagi kalian Cuman Apa yang sudah saya alami ini Subhanallah Nama saya Rabin Al-Fad Umur 30 tahun Dan saat ini berprofesi sebagai graphic designer Awalnya sih dulu iseng ngeliat Video salah satu ustad Tentang Hukum-hukum musik Dan itu amat sangat menampar banget sih Entah kenapa Saya merasa tertampar banget Mendengar hadis tersebut Tapi logika saya Masih Belum bisa menerima Dan kala itu Saya masih mencari pembenaran-pembenaran Bagaimana dengan musik islami Atau musik Yang berada Tidak di tempat maksiat Bukannya itu masih halal Selama belajar ilmu agama Saya jadi flashback sebenarnya Di saat saya manggung Di saat saya manggung itu Saya menservis Orang-orang penonton yang menonton saya Untuk menari-nari Malah sampai ada yang minum-minuman keras Di situ saya tahu itu dosa Saya mikir lagi Saya yang membuat mereka Tambah hingar-bingar Bagaimana saya tidak kecipratan dosa Kemudian Saya mendengar lagu Bahkan itu lagu islami sekalipun Di saat Azan berkumandang Saya pernah Terbesit Ntar deh Satu lagu lagi Gimana itu Nggak ada bisikan setan Di situ Ujung-ujungnya balik lagi Sama na wa to'na We hear and we obey Kami dengar dan kami patuh Pada akhirnya Saya mendeklar Berhenti bermain musik Secara total Dan saya Izin pamit kala itu Kepada Band saya Kebetulan saya punya dua band itu Dulu Pamit secara baik-baik Saya mengemukakan alasannya Dan Alhamdulillah Mereka amat sangat respect Dengan keputusan saya Untuk berhenti bermain musik Dan saya juga teringat Sebuah hadis Dan benar Secara Tiba-tiba justru Dengan hitungan Minggu Saya diingati dengan lebih baik Saya bertemu dengan teman yang Mendorong saya untuk belajar agama Lebih baik lagi Saya bertemu dengan istri yang soleha Saya menikah Kemudian saya mendapat pekerjaan yang Lebih baik Dan lebih berkah Insya Allah Dan amat sangat bersyukur Allah sudah Memberi saya Second chance Kesempatan kedua Terima kasih kerana menonton!